Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Ananda di channel Jalan Keluar, channel yang memberikan tips dan tutorial untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi, di video kali ini saya mau bagikan tutorial cara periksa kebocoran data pribadi. Sekarang ini sudah banyak terdengar berita kebocoran data pribadi, entah itu dari website ataupun aplikasi. Data yang bocor itu biasanya nama lengkap, alamat email, alamat rumah, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi, cara untuk memeriksanya, silahkan kalian buka dulu browser masing-masing. Di sini, saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di bagian pencarian, kalian ketik periksa data, lalu enter, atau periksadata.com jika ingin langsung. Ini adalah tampilan utama dari website tersebut. Data yang mau diperiksa itu dilihat melalui email. Jadi, isikan saja email kalian di bagian ini. Kalau sudah, tekan periksa sekarang. Dapat dilihat di bagian bawah, email saya telah menjadi korban tiga peristiwa kebocoran data. Untuk melihat lebih jelas, kita geser ke bawah. Nah, data pribadi saya bocor dari tiga layanan, yaitu PLD Customer, Tokopedia, dan juga Webpad. Untuk jenis data yang bocor, bisa kalian lihat masing-masing. Lebih detailnya, tekan saja selengkapnya. Di sini, ada penjelasan singkat. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kejadian kebocoran data. Total keseluruhan data pengguna yang bocor adalah 71 juta data lebih. Sekumpulan data yang bocor tersebut kemudian ditambahkan pada 2 Mei 2020. Data yang bocor, ada tanggal lahir, email, jenis kelamin, nama lengkap, dan password juga. Kalau update terakhir, 17 Juli 2020. Berarti sudah lama sekali ya update terakhirnya. Jadi, kalau data kalian bocor, kalian bisa lakukan hal ini seperti mengganti password yang kalian gunakan, dan aktifkan verifikasi dua langkah agar akun kalian jadi lebih aman. Baik, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.